Oke teman-teman pada pertemuan kali ini kita akan membuat objek seperti ini yaitu sebuah mangkok tanah Kita mulai projectnya, kita hapus bawaannya yaitu cube bawaan blender pertama buka Kita hapus saja dan kita akan ganti dengan UV sphere di add kemudian mesh UV sphere Bentuknya bulat seperti ini kemudian kita lihat dari front ya view front dan kita ganti ke mode wire atau kerangka Oke kita sekarang pindah ke edit mode kemudian kita akan select bagian atas dan kita tekan X kemudian vertices Kemudian setelah itu kita select bagian bawah tekan S kemudian Z kemudian 0 Lalu ditekan G dan kita shift dorong ke atas supaya lebih pendek Oke segini saja Setelah itu kita bisa pindah lagi ke solid preview kita lihat hasilnya Nah seperti ini hasilnya teman-teman Nah sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat telapaknya Bibir untuk telapaknya ya Pilih select face dan kita tekan ALT dan kita klik bagian pinggir Kemudian kita tekan I dan kita tarik sehingga mengecil seperti ini Oke kemudian masih dalam posisi terselek kemudian kita tekan E kemudian kita tarik ke bawah Extrude ya Kita lihat nah ini kakinya sudah ada bibir telapaknya ya Bibir telapak Oke teman-teman disini kotaknya ini masih agak kasar ya besar-besar Sekarang kita akan tambahkan kotaknya menjadi lebih halus Properties kemudian kita pilih Subdivision surface dan kita tambahkan kemudian di apply Nah setelah itu untuk bibirnya biar agak ada ketebalannya Kita pilih menu solidity kemudian kita tambahkan thicknessnya jadi 0,05 mungkin ya Oke 0,04 aja oke Sudah ada bibirnya sudah ada ketebalannya Dan kita sudah punya mangkok yang hampir sempurna Oke sekarang kita akan ubah ukurannya dulu kita scaling dulu ya jadi kecil karena ini satuannya meter loh teman-teman Kalau kita belum setting untuk satuan sentimeter Nah sekarang kita akan menambahkan warnanya Kita cari di bagian bawah sini ada tab material Material properties kemudian kita add new Nah pada bagian material ini kemudian kita pilih color nya Base color nya kita ganti dengan coklat Dan untuk memperhalus kita akan tambahkan smooth Klik kanan pada objeknya kemudian di smooth Nah sekarang objeknya sudah menjadi halus dan terlihat lebih cantik Oke teman-teman kita sudah punya sebuah mangkok yang cantik Oke sampai disini dulu tutorial kita Sampai ketemu lagi pada tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!